Intro Benalu Kopi Pernahkah Anda menemukan tumbuhan benalu kopi? Disebut benalu kopi karena memang jenis benalu yang satu ini menempel pada tanaman kopi. Orang-orang tua kita sejak zaman dulu sudah percaya jika benalu memiliki banyak khasiat untuk sehatan. Bahkan di dunia perobatan tradisional yang kental dengan nilai-nilai mistis, tumbuhan satu ini kerap dijadikan sebagai salah satu syarat untuk bahan pengobatan. Benalu yang populer dan banyak dimanfaatkan orang ternyata bukan cuma benalu kopi, ada lagi benalu jeruk, benalu sirsak, dan benalu bambu. Benalu adalah salah satu tumbuhan liar yang hanya tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia untuk menanamnya. Untuk itu, tumbuhan liar yang satu ini sangat sulit didapatkan. Butuh kesabaran untuk mencarinya. Jika Anda menemukan tumbuhan liar benalu ini, Anda sangat beruntung. Berdasarkan penelitian, ternyata kandungan di dalam benalu kopi dapat mengatasi masalah radang sendi, hipertensi, mengobati kanker, dan masalah tidur mendengkur. Benalu kopi memiliki nama ilmiah Lorantus parasiticus mer, adalah salah satu jenis tanaman herbal penting yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional Cina yang sangat terkenal. Cara mengkonsumsi tumbuhan benalu ini pun cukup mudah. Anda hanya perlu meminum air rebusan daun, batang, dan buah benalu kopi secara teratur, pagi dan sore hari, sampai gejala penyakit hilang. Menurut Jurnal Ilmiah The American Journal of Chinese Medicine, benalu kopi bisa memberikan banyak manfaat kesehatan, neuroprotektif, penenang, antikanker, imunomodulator, antivirus, diuretik, dan agen hipotensi, adalah sebagian manfaat dari benalu kopi untuk kesehatan. Inilah beberapa manfaat benalu kopi bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber yang relevan. Manfaat yang pertama, mampu mengobati kanker. Kandungan senyawa alami aktif anti-kanker dalam tumbuhan benalu kopi, seperti flavonoid dan quercetin, ternyata mampu menghambat serta mengurangi reaktifitas terhadap radikal bebas. Quercetin akan mengikat radikal bebas dalam tubuh, sehingga keberadaan radikal bebas dalam tubuh bisa dicegah, salah satunya adalah kanker. Manfaat yang kedua, mengatasi radang sendi. Kandungan di dalam benalu kopi dapat mengatasi masalah radang sendi. Ada banyak penyebab radang sendi, mulai dari usia, aktivitas fisik, ataupun mengidap penyakit tertentu. Mengkonsumsi benalu kopi dapat mengurangi gejala yang biasa menyertai kondisi radang sendi. Manfaat yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan strok dan penyakit kardiofaskular lainnya. Benalu kopi dapat membantu mengatasi masalah hipertensi yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit lainnya. Daun, buah, dan bunga pada benalu kopi juga dapat mengobati luka, demam, infeksi malaria, ataupun kesehatan setelah melahirkan. Manfaat yang keempat, mengatasi masalah tidur mendengkur atau ngorok. Teherbal benalu kopi dapat membantu mengatasi masalah tidur mendengkur. Ini karena benalu kopi dapat melancarkan peredaran darah. Jika peredaran darah tidak lancar, maka seseorang bisa tidur mendengkur. Manfaat yang kelima, minuman kesehatan untuk pemulihan pasien yang baru sembuh dari sakit. Tanaman benalu kopi juga direkomendasikan sebagai minuman kesehatan bagi yang baru sembuh dari sakit. Tanaman benalu kopi dapat mempercepat kesembuhan dan memulihkan energi yang hilang akibat sakit. Itulah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan benalu kopi bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator Sadul Amin. Salam sehat. Salam top herbal nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.